Oke ini adalah binatang yang bisa berjalan di atas atau biasa disebut dengan water strider binatang ajaib ini melawan arus hidup di atas air dengan melawan arus air mereka bisa berjalan di atas air ini kita lihat mereka hidupnya berkoloni ini water strider water strider yang lompat-lompat nih lompat-lompat dekat air seperti laba-laba ini bisa dilihat Oke ini juga ada water strider nya dalam bahasa Inggris ini water strider kalau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan angkang-angkang ini binatang yang bisa berdiri di atas air atau yang memang hidupnya biaya di air dan bergurung bolan yang bisa bisa dilihat nih nah angkang-angkangnya ya melawan arus ini mereka bisa berdiri di atas air ini karena memiliki kaki yang hidrofobik itu tidak buka air hidrofobik jadi pada kakinya terdapat bulu-bulu hidrofobik karena bulu-bulu ini bisa tidak menyerap air lapisan hidrofobik nya oke makanya hewan ini bisa berdiri di atas air itulah alasannya oke ini bisa dilihat mereka bergerombolan oke lihat sudah videonya ini bagaimana kehidupan mereka mereka seperti ini untuk mencari makan jadi jika ada binatang kecil-kecil yang mati terbawa arus mereka makanya seperti itulah nih dari makan atas air oke bisa kita lihat ini fotonya foto serangga air atau water strider atau angam-angam atau bahasa inggris disebut garis loktus tapi saya akan mencari kecil yang mencari-kecil yang mencari-kecil yang mencari-kecil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati